Halo guys, teman lagi bareng gue Agus. Kali ini gue mau nyobain satu buah laptop yang harganya 5 jutaan. Kira-kira kalau di tahun 2020 itu dapetnya kayak apa ya? Di sini ada namanya HP 14S. Kira-kira ada yang bagus apa? Langsung aja, this is Terra, Gadget Review. Jadi karena nggak semua orang itu kan butuh yang namanya laptop canggih-canggih banget kan. Ada orang yang cuma mau punya laptop itu sekedar buat ngetik-ketik aja, browsing-browsing, atau balas-balas email, ngisi-ngisi Word Excel gitu aja. Makanya si HP menghadirkan laptop si 14S ini dengan kode lengkapnya itu DK1003AU. Itu udah lebih dari cukup ya, dengan harganya yang menarik, terjangkau, ya juga prosesornya menggunakan AMD Athlon yang Gold yang 3150U. Itu performance-nya udah lebih dari cukup kalau buat ngerjain tugas-tugas ringan yang kayak gitu aja. Untuk storage-nya sendiri, HP 14S ini menggunakan HDD 1TB. Ya, ukurannya 1TB sih udah lebih dari cukup lah buat jaman sekarang. Tapi ingat, ini baru HDD. Jadi dia memang ada slot kedua, di mana kita bisa tambahin SSD. Kalau mau yang performanya jauh lebih ngebut, atau bisa upgrade, cari seri yang lebih atasnya dari si 14S ini. Cuma harganya ya jadi tambah mahal. Kalau di sini kan kita ingetinnya value-nya ya, kalau harganya murah, bisa toleransi lah performance-nya. Jadi kalau ada duit lebih, baru nambahin gitu aja. Jadi dengan spek seperti itu, langsung aja kita ngomongin performance-nya ya. Mungkin kalian udah penasaran sih, yang ngeliatin video ini pasti penasaran performance-nya. Sekuat apa sih mau dibuat main game. Jadi gue bilangin yang gue pake di sini, udah gue tambahin RAM-nya jadi 8GB. Di mana menurut gue itu baru layak lah. Kalau misalnya kalian mau main-main game, kan kalau kita bilang tadi browsing-browsing ringan, kerjaan Excel, itu semua udah gampang banget. Dengan 4GB pun masih bisa. Tapi kalau mau buat main game, dengan ditambahkan RAM 8GB, ini udah langsung jadi bisa ngebuka Dota. Dengan kualitas 720p ya tentunya. Karena ini belum Full HD. Itu dia bisa dapet 60fps. Terus bisa main CSGO juga. Bahkan sampai game-game berat macam kayak si Gretel Auto GDA5, itu kebuka loh. Dengan HD resolution-nya. Jadi RAM 8GB itu lumayan ngangkat banget performance gaming-nya. Kalau misalnya kalian mau lihat benchmark-nya sendiri, ini akan gue taruh angka benchmark-nya. Nah sekarang baru deh kita ngomongin dimensinya. Jadi secara umum si laptop ini pun di-design-nya cukup tipis ya. Walaupun bukan tak tipis ya tentu aja karena harganya. Tapi ini udah cukup tipis menurut gue. Jadi dia ketebalannya cuma 2 cm. Terus juga badannya dia pake semua plastik ya. Tapi bertekstur gini. Jadi lumayan basic-basic aja. Desain-nya polos gitu. Warna silver. Terus juga dia bobotnya unexpectedly ini cukup ringan. Ini nggak sampai 1,5 kg. 1,47 kg. Jadi asik banget ini buat dipikirkan satu tangan kayak gini. Kalian yang suka nongkrong, majeng di kafe. Atau mungkin masukin ke tas. Buat kerja di luar ruangan pun masih bisa si laptop ini dipake. Nah sekarang baru deh kita ke bagiannya. Tadang nggak enak dikit ngomongnya. Jadi yang menurut gue emang kayak nilai paling kurangnya di laptop ini ya si layarnya. Jadi memang untuk menekan harga cost. Jadi layarnya si laptop ini tuh baru HD aja. Lebih tepatnya deh cuma 768p. Jadi di atas 720p sedikit tapi nggak sampai Full HD. Karena ya itu buat tekan cost. Dan juga layarnya disini masih pake TN ya buat warna lampunya. Jadi kalau buat kayak tiket kecerahannya atau dilihat dari samping itu masih warnanya kurang begitu enak. Satu hal lagi kalau misalnya kalian yang mau suka ngedit-ngedit foto atau ngedit video pake laptop ini. Kayaknya agak kurang tepat sih. Bukan karena performance-nya nggak bisa. Itu bisa buat performance. Tapi ya itu warnanya karena sRGB-nya itu masih dikisaran 40-50% aja. Adobe RGB-nya, NTSC-nya itu kisaran 40-50% aja. Jadi kurang tepat. Kalau nanti kalian bingung itu apa. Intinya kalau kalian bisa ngedit foto disini. Nanti bagaimana di print atau dipindik ke handphone. Warnanya berubah jauh sih. Jadi tetap gue nggak saranin si laptop ini buat ngedit-ngedit gambar sih. Nah sekarang kalau ke bagian ini deh si keyboard-nya sendiri ya. Keyboard-nya ini design-nya full warna silver aja senada sama bodinya. Terus dia juga punya tombol power yang terpisah di kiri atasnya. Ini sebenarnya cukup enak sih tombol-tombolnya. Cuma dia masih nggak ada numpad ya. Jadi dia nggak ada tombol-tombol numpad atau makron yang basic-basic aja tombolnya. Tapi cukup empuk dia punya keyboard-nya disini. Dan buat keycap-nya sendiri. Tek-tek lah ya menurut gue enak. Terus juga jarak antara huruf-hurufnya ini pas banget menurut gue. Nggak terlalu lebar, nggak terlalu tepat. Jadinya hampir nggak mungkin salah ketik. Terus satu hal yang benar-benar jadi nilai plus. Buat laptop entry-level kayak gini. Udah ada backlight keyboard. Backlight-nya pun cukup terang ya. Jadi bukannya cuma nyala doang. Tapi sampai huruf-hurufnya pun nyala. Jadi enak banget itu nilai plus. Dan ada dua tiga kecerahan. Terus juga kalau misalnya kalian yang wondering dia punya ini. Si trackpad-nya pun disini cukup lumayan. Unexpectedly gue juga cukup kaget sih. Ini trackpad-nya ada tombol terpisahnya gini. Udah jarang sih ngeliatnya sebenernya zaman sekarang. Tapi dengan adanya tombol ini walaupun nggak terlalu empuk. Ini enak banget. Apalagi buat laptop entry-level kayak gini. Dengan adanya trackpad ini better daripada nggak ada. Jadi nggak mungkin salah pencet. Terus juga nggak ketinggalan udah ngedukung yang multi-gesture gitu. Main dua jari, tiga jari, empat jari itu udah bisa semua. Oh iya. Satu lagi kalau misalnya ke bagian webcam-nya. Apa yang harus dibahas ya. Webcam-nya biasa aja lah. Kayak laptop pada umumnya 720p dengan 30 fps. Buat 16 banding 9. Dan seperti biasa noise-nya juga banyak. Mau laptop mahal juga ternyata hancur si webcam. Terus kita ngomongin baterai. Ya baterai di laptop ini emang mungkin bukan yang terlalu gede. Karena cuma pake 41 watt power aja. Tapi inget ini prosesornya. Kembali gue bilang isinya AMD Gold. Si Athlon Gold itu memang ditujukan buat iri tenaga. Jadinya kalau buat penggunaan. Kalau kalian bisa low-in semua. Dikecil-kecilin battery saver. Kalau kalian harus keluar dari nggak ada cajaran. Itu bisa dapet sampai 9 jam. Pemakaian normal gue itu kisaran dapet di 4 jeman lah sebenernya. Kalau mau dicampur-campur. Tapi kan kalau di ini kan sesuai tugasnya. Emang buat browser ringan aja. Tugas-tugas ringan itu dapet 8-9 jam. Jadi aman buat kalian yang emang cuma buat ngerjain tugas-tugas ringan. Kayak gitu. Terus kalau buat ngomongin port-nya sendiri. Ini port-nya juga lumayan fantastis ya. Buat si laptop dengan harga segini. Komplit banget nih. Udah ada can-c tone lock. Terus juga ada USB type-C. Ada card reader. Sebelah kanannya juga kan ada charger-nya. Bisa ada colokan LAN. Terus ada HDMI. Dan juga masih USB-A. Dan tinggal ketinggalan ada headphone jack. Jadi buat port-nya udah lengkap banget ini. Terus nggak ketinggalan juga. Buat pengalaman multimedia kalian makin enak. Tentu aja harus audionya juga kita ngomongin nih. Audionya ini cukup bagus loh. Buat si laptop yang sekelas dia ya. Yang kembalian gue bilang harganya 5 jutaan. Ini suaranya cukup kenceng. Walaupun bukan yang paling ngebass ya. Suaranya cempreng lah pada harga segini. Tapi HP menyediakan ada pengaturan 3 macam preset suara ya. Kalian bisa atur sendiri disitu presetnya. Dan ya meskipun nggak begitu banyak berubah sih sebenernya. Tapi lumayan. Buat speakernya gue akui. Buat harganya oke sih segini. Terus juga yang terakhir mungkin kita ngomongin kalau kayak suhu ya. Bingung juga sih mau ngomongin suhu coolingnya. Karena kan si laptop ini kembali lagi bukan ditujukan buat main game sebenernya. Tadi gue bilang bisa main game itu kalau ditambah RAM dan juga ya sebenernya sih ada maksa ya. Jadi kalau kita ngomongin buat kerjaan sehari-hari aja cuma bikin tugas tadi ngetik-ngetik aja atau browsing buat sering-ringan. Ini udah nyaman banget lah dipangku. Nggak mungkin ketemunya namanya ada panas aneh-aneh. Ini udah adem banget sih laptop ini. Ini udah kayak gitu. Bisa dipangku gini. Ya cuma layarnya itu ya. Belum bisa bersama kudera aja ya harus diinget ya. Ini laptop basic kembali lagi. Oke jadi kesimpulannya gimana nih? Kan gue pernah bilang sama kalian. Kalau kalian budgetnya itu di sekitar 5 jutaan aja mungkin mendingan beli tablet aja. Tapi kan itu kan nggak bisa dipatok sama rata sama semua orang ya. Karena ada banyak orang yang memang membutuhkan Windows. Dan emang tugas-tugas atau kerjaannya memerlukan Microsoft Word dan Excel. Itu yang mengharuskan menggunakan laptop Windows. Nah itu si AMD Gold yang ditaruh di si HP 14s ini udah lebih dari cukup. Cukup banget sih buat ngerjain tugas-tugas kayak gitu. Dan harga yang dibanderol itu cukup menarik. Ini di 5,3 juta. Jadi buat kalian yang emang nyari. Sekali lagi buat tadi kerja di rumah, Zoom, Excel, Word. Boleh lah jadi satu buah pilihan yang menarik ya si laptop ini. Terus kalau misalnya kalian yang emang ada duit-duit lebih. Tadi kayak gue bilang langsung bisa tambahin beli intam, penyicil-nyicil. Kalau mau lebih ngebut lagi tambahin aja SSD karena ada slot keduanya. Tapi kalau ditambahin itu semua harganya jadi nantinya 6 jutaan. Itu ada SKU di atasnya. Tapi kalau ada 6 jutaan jadi deket sama si Ryzen 3 ya. Yang stream 3. Ya kalian bisa pikir-pikir sendiri lah. Enaknya itu kan bisa di-upgrade nih pil pelan-pelan gitu. Itu aja dulu. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Kalian bisa komentar di bawah. Kira-kira tertarik gak sih sama AMD Gold. Atau emang lebih minimal Ryzen 3 lah. Atau i3 gitu. Gue Agus, Trister Gadget Review. See ya next time. Sub indo by broth3rmax